Nama saya Leonardo Yadipay dari Irian Jaya Di kabupaten mana kamu? Nabi, eh, Panyai Hah? Panyai Panyai, kelas berapa sekarang? Pernah kelas 6 Kelas 6 juga, umurnya berapa? Umurnya berapa kamu? 12 tahun 12 tahun, Landom, besis ya Lantas yang dari ini, Kalimantan siapa Kalimantan? Ada? Kalimantan, coba ini Yang dari Kalimantan ini Dari Kalimantan mana? Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Sudah kelas berapa? Naik kelas 6 Kelas 6 Kelas 6 Kemudian sekarang daripada anak-anak ini Ingin punya cita-cita apa? Kelak kau kamu menjadi besar Sombang kamu Wah Menjadi? Bersiden seperti bapak Bapak Tapi Presidennya itu hanya satu Seluruh Indonesia Presidennya hanya satu Jadi harus terbutkan oleh 190 juta Kamu juga ingin menjadi presiden? Ya Ingin menjadi presiden juga? Ya Kalau tidak jadi presiden jadi apa? Dari dokter Dari dokter Wah bagus Dokter di dokter Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya? Coba tanya Nah sana ini Bicara Tanya Ini Bicara sana Ya Apa yang ingin sampaikan kepada saya? Nama saya Erwin Rahadi Dari Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nanya Boleh 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 nanya Boleh Nggak usah malu-malu Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter Pak? Dokter? Bisa Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kejuali cacat mental barangnya tidak bisa Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa Karena juga ada mulai Apa? Kalau cacatnya mulai kecil Itu adalah bisa belajar Bisa membaca, menulis Misal cacat-cacat buta Seperti Helen Keller saja Itu juga Lantas menjadi pemimpin dunia ini Itu juga cacat Jadi bisa asalkan mau belajar Lantas belajarnya Ada huruf sendiri Kalau orang mana tau? Orang cacat mata buta Itu ada hurufnya sendiri Jadi bisa Tidak perlu khawatir Tadi ada anak-anak yang cacat tadi Tidak perlu khawatir Bahwa solat cacat itu lantas tidak ada gunanya Masih ada gunanya Yang penting adalah semangatnya Semangat belajar Nanti semangat mengadih kepada negara dan bangsa Dan semangat untuk menolong sesama Sesama manusia Semuanya bisa Dalam bahwa batas kemampuannya masing-masing Karena itu Mulai kecil harus sudah mempersiapkan diri Dirinya mempersiapkan Sama lagi Nama saya Ruri Prihatini Lubis Dari Sumatera Utara Kota Madia Medan Pak saya mau tanya Berapa jumlah penduduk Indonesia Yang tinggal Di garis kemiskinan Miskinan seluruhnya Seluruhnya 190 juta rakyat Indonesia Yang masih hidup di bawah garis kemiskinan Sekarang tahun 1993 kita Sainses itu masih 25 juta 900 ribu 25,9 juta rakyat Indonesia Dan yang menempati kurang lebih 20,666 desa tertinggal Maksudnya banyak Banyak Pak Tapi juga yang sudah kita antaskan daripada kemiskinan sudah banyak Selama 25 tahun ini Dari 60 persen Sekarang tinggal 13 persen 13 persen dari jumlah yang sudah lebih tinggi Jadi sudah banyak yang kita tertol Tapi masih ada yang Juga belum menikmati pembangunan itu Masih hidup di bawah garis kemiskinan Karena itulah Kita memasuki pelitanem itu berjuang Untuk menghentaskan mereka Di antara anak-anak pun juga nanti bisa membantu Di desanya masing-masing Terima kasih Pak Apa lagi? Coba lagi? Ya ini Kamu jadi presiden Kamu mau tanya lagi Nama saya Andi Pesal Potadangi Berasal dari Kabupaten Boneh Sulawesi Selatan Saya mau tanya Sejak kapan Bapak Bertiga-tiga menjadi presiden? Wah begini ya Sebenarnya kalau terus terang Karena kehidupan saya dulu Bapak dulu pada waktu jalan berjajan Sangat menderita Sekolah saja dapat dikatakan Tidak mudah Satu desa itu yang sekolah hanya saya sendiri Lainnya tidak Begitu pula mengenai keadaan Dan kehidupan pada waktu itu Tidak mudah Tidak hanya sekolah Tapi hidup sehari-hari pun juga susah Tidak seperti sekarang Kamu itu sudah menikmati Daripada hasil perjuangan Dan hasil pembangunan Tidak cita-tidak saya pada waktu itu hanya ingin berjuang Berjuang untuk Membebaskan diri dari penjajan Dan telah berhasil Sekarang berjuang untuk mengisi Kemerintahan itu Jadi terus terang saya Dulu saya Tidak mempunyai cita-cita menjadi presiden Bukan dulu Jadi hanya kemudian secara kebetulan Kemudian di tengah jalan berjuang ini Rakyat mempercayai pada saya untuk menjadi presiden Jadi lain Jadi lain Kalau kamu boleh cita-cita Tapi dulu saya tidak mungkin Untuk bercerita Menjadi presiden itu tidak mungkin Tapi toh di tengah jalan perjuangan Tuhan menggini kepada saya Dengan dukungan rakyat Saya menjadi presiden Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Bangkai Saya mau tanya Mengapa presiden di Indonesia Cuma satu Padahal Indonesia Ya terang gitu Nanti kalau Presiden itu hanya satu Untuk impian negara dan bangsa itu Kalau sampai dua tiga Nanti lantas tidak bisa Berjalan dengan baik Banyak pemimpin Banyak kapten Kemudian lantas Ya negara menjadi usah Tapi terang bahwasannya Presiden yang satu ini Hanya melaksanakan Apa yang diputuskan oleh rakyat Ya Melewati Apa namanya MPR Menentukan garis besar negara Walaupun satu Tapi sebetulnya terikat Terikat kepada Garis besar negara Terikat kepada Pancasila Terikat kepada undang-undang Dasar 45 Jadi memang tidak boleh Menurut undang-undangnya Memang hanya satu Tidak boleh Satu saja Hanya untuk lima tahun Setelah lima tahun Boleh dipilih lagi Untuk berapa? Lima tahun Setelah lima tahun Kemudian lantas bertanggung jawaban Bisa juga dipilih lagi Untuk berapa? Lima tahun Begitu seterusnya Ya Kenapa kamu Tanya begitu Kenapa Sama kamu tanya begitu Sama yang seluruh Karena hanya Ingin tahu saja Kalau di rumah juga begitu Kan tidak ada Bapak dua tiga Bapaknya kan yang satu Nah iya Yang memimpin rumah tangga Ini bapak Nama saya Sakinah dari Kalimantan Selatan Pertama dia Banjarmasin Saya mau tanya pak Apa wanita itu Bisa jadi presiden Bisa Bisa Sama hanya itu Sama Boleh Dan hari sekolah dimana pak Sekolahnya Sekolah sama saja Persyaratannya Menjadi pemimpin Yang mampu Menguasai ilmu Pengetahuan Dan juga Bertabiat baik Itu Serta berpegang teguh Kepada dasar Kesepersyaratan kita Mempancasila Undang dasar 45 Gali besar negara Dan mengerti kepada Negara dan pangsa Jadi boleh saja Kamu juga boleh Menjadi Cita saya menjadi presiden Kalau tidak menjadi Presiden Reblik Indonesia Ya menjadi presiden Salah satu perusahaan Itu bisa Banyak Kalau presiden perusahaan itu Banyak Tidak hanya satu dua Tapi banyak Gitu ya Kamu di Nama saya Nama saya Pada dari Daerah Sini Aceh Habibaten Aceh Tengah Apakah Hobi Bapak waktu kecil Apakah Hobi Bapak Sewaktu kecil Hobi 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 saya Seperti yang main-main Sesuai dengan Dengan keadaan Kalau sepak bola Tidak pakai bola Sekarang Pakai jeruk Itu yang dibakar Kemudian ditendang Buat jeruk Itu kemudian Yang dipanasi Menjadi lunak Itu yang ditendang Karena Tidak mungkin Membeli bola Pada waktu itu Karena sulit Daripada kehidupannya Kopinya gitu main-main Semua teman-teman Sehingga teman-teman yang Bapak juga banyak Nama saya Anggun Setyarini Dari Jawa Tengah Kabupaten Gebumen Maaf Pak Saya mau tanya pada Ibu Menurut Ibu Anak yang sehat Dan baik Serta bahagia itu Yang bagaimana Anak yang sehat Dan baik Itu adalah Anak yang Tidak sakit-sakitan Sehat Tidak sakit-sakitan Yang baik Itu yang selalu Berbuat Baik Dan Takwa Kepada Tuhan Yang Ma Esa Berbakti Kepada orang tuanya Dan berguna Bagi Musa Bangsa Dan negaranya Dan Percaya Pada diri sendiri Untuk Dapat Melaksanakan Segala macam Pekerjaan Maupun tugas Apapun Yang diberikan itu Dapat Dilaksanakan Dengan baik Terima kasih Dari Keinginan saya Selalu Cari kesempatan Untuk bales budi Kepada Rakyat Indonesia Yang baik Sekarang Bales budi Saya ingatakan Saya wujudkan Dalam rangka Menseksesim Pembangunan itu Baik Terima kasih Saya kira Sudah sebanyak Ini dari Nama saya Sardi Dari Sulawesi Tenggara Kepada Saya mau tanya Bagaimana Cara Merawat Kesehatan Yang baik Cara Merawat Kesehatan Yang baik Itu tentunya Apa nama Bapak dan Ibu Juga akan Beri petunjuk Pada waktu kecil Tentunya harus Dipatuhi Harus Cukup makan Setelah Berkisi Tapi juga Jangan berlebihan Kemudian juga Daripada Larangan-larangan Yang diberikan Oleh Bapak dan Ibu Yang mengganggu Kesehatan Tentunya Tidak harus Dipatuhi Jangan kemudian Jangan makan Terlalu banyak sambel Tapi sambelnya Banyak Murutnya Kemudian Jadi Murus Ini Berarti Lantas menjadi sakit Begitu Apa Kalau kemudian Lantas Ada rasa Sakit Harus Segera tanya Kepada Yang ahli Kepada Mantri Kesehatan Kepada Dokter Mampu juga Kepada Teman-temannya Yang sudah Mengetahui Jadi jaga dengan baik Jemakannya Dijaga Kemudian Juga Istirahatnya Dijaga Lantas Juga Kerjanya Juga Dijaga Terus ada Keseimbangan Terima Tentang 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 Tentang